Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Dimanapun saat ini sedang berada Tityang Kadek Siwambara Seorang pelaku spiritual Bali Modern Saat ini ingin berbagi bahan perenungan Saat ini di seluruh dunia Setiap orang tidak ada kecuali Mengalami keterpurukan Terpuruk karena Adanya ketidakpastian Sampai kapan pandemi ini akan berlangsung Sehingga setiap orang Pikirannya dikuasai oleh Kekhawatiran Kekhawatiran Kecemasan Kegelisahan Ketakutan Keraguan Ketidakpercaya dirian Inilah yang menguasai setiap pikiran Umat manusia di seluruh pelosok dunia Sehingga sangat berpengaruh pada fisik kita Fisik kita serasa lunglai Ketika kita mulai berpikir Karena kalau kita berpikir Serasanya mentok Lalu Apa sebaiknya yang kita lakukan Di masa-masa Krisis Atau masa-masa Darurat seperti ini Kalau kita kembali ke sejarah Kita baca di sastra Kita dengar dari Tetua-tetua kita Atau leluhur kita Bahwa sesungguhnya Keadaan seperti ini Sudah berlangsung Beribu-ribu kali Sejak Alam semesta ini Diciptakan oleh Tuhan Tuhan Maha Sempurna Maka Apapun yang beliau ciptakan Apapun yang beliau sedang lakukan Itu adalah Untuk Kesempurnaan Ciptaan beliau Sempurna itu apa Sempurna adalah Gabungan dari dua hal yang berbeda Atau bahasa kitanya Ruwo Bin Ede Ketika dua hal yang berbeda ini Porsinya seimbang Inilah kesempurnaan Ada kebaikan Ada keburukan Ada positif Ada negatif Ada siang Ada malam Nah inilah Kesempurnaan Apa yang akan Tiang sampaikan adalah Sebuah bahan perenungan Karena Saat ini tidak ada yang Bisa kita lakukan Seperti apa yang telah kita lakukan Tahun-tahun sebelumnya Kita lebih banyak diam Kita lebih banyak Bengong Nah mari kita gunakan Kesempatan ini Untuk merenung Apa sebaiknya Yang kita lakukan Di Masa-masa transisi ini Yang katakan ini Masa transisi Karena ini Pernah terjadi Berulang-ulang Dari jaman ke jaman Terakhir misalnya Yang paling kita ingat adalah Krisis ini terjadi Ketika adanya Perang Bratayuda Antara Pandawa dengan Kaurawa Ya ini perang besar Yang dampaknya itu Keseluruh alam semesta Kita sudah paham bahwa Pandawa di pihak Kebenaran Berjumlah lima orang Sedangkan Kaurawa Di pihak Adharma Itu jumlahnya seratus orang Itu secara Nyata Kalau ini berperang Seratus melawan lima Itu pasti Yang kalah itu lima Tetapi kenapa Pada akhirnya Pandawa yang jumlahnya lima ini Bisa memenangkan Perang ini Bahkan Para Kaurawa ini Dibantu oleh Raja-raja yang ada di Di sekitarnya Bahkan Pada saat Pemilihan Ketika Duryudana dan Arjuna mendatangi Krishna Itu Duryudana memilih Balat tentara Krishna Sehingga jumlah dari Pasukan-pasukan Di pihak Kaurawa itu Pertama besar Nah alasan Alasan kenapa Pandawa menang Karena Pandawa ini Berserah penuh Atau secara Totalitas Menyerahkan Diri mereka Di bawah Hasuhan Krishna Nah apa Apa kaitannya Dengan Masa transisi Sekarang Para Ahli-ahli Kesehatan Kepala Negara Di seluruh dunia Bahkan Para Dokter-dokter Sekalipun Ini Sudah habis Hakal Bagaimana Melawan Virus yang Bernama Sangyang Corona Ini Nah Satu-satunya Hal yang bisa Kita lakukan Adalah Mengikuti Jejak Pandawa Yaitu Bagaimana Saat ini Kita Harus Secara Totalitas Menyerahkan Proses ini Juga Menyerahkan Diri kita Keluarga kita Kepada Tuhan Karena Di dunia ini Satu helai Daun pun Jatuh Itu Ada Campur tangan Tuhan Termasuk Corona Ini Kalau kita Kaitkan Dengan Awatara Awatara Yang turun Ke dunia Itu tadi Yang ceritakan Tentang Krishna Itu adalah Awatara Wisnu Yang Tujuan beliau Adalah Bagaimana Menyeimbangkan Lagi Antara Dua unsur Positif Dan negatif Ini Bahkan Pada 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 Perang Pratayuda Itu Sebelum Terjadinya Beliau Melakukan Dialog Dengan Dengan Arjuna Menyampaikan Bahwa Kapan Saja Kapan Saja Dunia Ini Dikuasai Oleh Kedidakbenaran Beliau Akan Turun Untuk Mengembalikan Keseimbangan Tersebut Titian Sangat Meyakini Bahwa Saat Ini Adalah Saat Ini Adalah Peralihan Antara Zaman Kaliuga Menuju Zaman Satya Yuga Atau Zaman Kemasan Dan Saya Sangat Meyakini Bahwa Sangyang Corona Ini Adalah Perujudan Dari Awatara Kalki Dimana Dalam Sasra Sasra Atau Cerita Cerita Dijelaskan Bahwa Kalki Itu Adalah Satu Orang Seseorang Yang Mengendarai Kuda Putih Dengan Senjata Pedang Turun Ke Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Nah Kenapa Seseorang Yang Menunggang Kuda Putih Memakai Pedang Karena Ini Adalah Suatu Simbol Bahwa Satu Orang Ini Seorang Diri Tidak Memiliki Balat Tentara Kemudian Menunggangi Kuda Putih Karena Zaman Dahulu Yang Paling Cepat Kuda Dan Pedang Ini Berfungsi Untuk Melawan Musuh Nah Artinya Saat Ini Hanya Satu Orang Yang Yang Bernama Corona Ini Menghabiskan Musuh Atau Ketidakbenaran Yang Ada Di Alam Semesta Ketidakbenaran Itu Apa Kalau Dulu Di Jamannya Bratayuga Bratayuda Itu Kebenaran Itu Ada Di Pihak Pandawa Ketidakbenaran Itu Berada Di Pihak Kaurawa Nah Sekarang Ketidakbenaran Itu Ada Pada Pikiran Manusia Kebenaran Itu Ada Pada Hati Nurani Manusia Dimana Kita Bisa Perhatikan Satu Setengah Tahun Kebelakang Ini Yang Terjadi Adalah Dimana Tingkat Ego Manusia Itu Sangat Tinggi Karena Merasa Diri Mereka Hebat Otak Mereka Hebat Mereka Bisa Menciptakan Apa Saja Bahkan Terakhir Para Ahli-ahli Tersebut Pingin Menciptakan Manusia Dengan Cloning Kemudian Juga Ada Menciptakan Bulan Menciptakan Matahari Apapun Bisa Diciptakan Oleh Manusia Karena Manusia Sangat Cerdas Cerdas Sekali Karena Kecerdasan Kecerdasan Manusia Itu Didapat Dari Kecerdasan Tuhan Dengan Mengetahui Bahwa Diri Mereka Sangat Hebat Maka Disinilah Muncul Ego Mereka Sehingga Mereka Hanya Bermain Pada Logika Pada Pemikiran Saja Bahkan Mereka Lupa Ada Sesuatu Di Dalam Dirinya Yang Merupakan Sumber Kebenaran Yang Diabaikan Nah Menurut Pemahaman Tiang Inilah Saatnya Ego Manusia Kecerdasan Manusia Mulai Ditaklukkan Oleh Virus Yang hanya Satu Dimana Para Ahli Kebingungan Kepala Negara Kebingungan Bahkan Para Rohaniawan Agamawan Itu Semua Kebingungan Bagaimana Harus Menyelesaikan Ini Kapan Ini Kapan Ini Akan Berhenti Itu Tidak Ada Yang Tahu Pasti Sehingga Saat Ini Setiap Umat Manusia Dalam Keadaan Kritis Atau Sangat Terpuruk Itu Nah Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Bisa Yang Minimal Bisa Mengimbangilah Keterpurukan Ini Nah Kita Harus Mengikuti Langkah Yang Dilakukan Oleh Pandawa Itu Berserah Diri Penuh Kepada Krishna Kita Di Bali Ini Leluhur Kita Sudah Meninggalkan Satu Ajaran Yang Sudah Kita Kenal Tetapi Belum Kita Laksanakan Nah Saat Inilah Kesempatan Kita Kita Banyak Sekali Ada Di Rumah Untuk Menjalankan Atau Menerapkan Lima Ajaran Tersebut Ajaran Ini Kita Kenal Dengan Panja Serada Kita Harus Memunculkan Keyakinan Kita Bahwa Memang Ada Tuhan Memang Ada Sang Yang Widi Memang Ada Sang Sang Paraning Dumadi Yang Menciptakan Yang Memelihara Dan Melebur Alam Semesta Ini Yang Kedua Kita Yakin Kita Percaya Dan Kita Harus Menjalani Tentang Adanya Percikan Kecil Dari Sang Yang Widi Itu Yang Disebut Dengan Atma Ketiga Kita Meyakini Tentang Hukum Karma Pala Selanjutnya Yang Keempat Bunar Bawa Atau Reinkarnasi Dan Yang Terakhir Adalah Pongsa Jadi Yang Perlu Kita Renungkan Adalah Kita Sebagai Manusia Ini Sudah Jelas Diajarkan Bahwa Target Hidup Kita Terakhir Adalah Mencapai Moksa Moksa Adalah Suatu Keadaan Kebahagiaan Suatu Keadaan Bahagia Baik Semasi Hidup Maupun Setelah Kematian Dan Ini Terjadi Juga Kalau Kita Moksa Kita Tidak Akan Reinkarnasi Lagi Keyakinan Kita Yang Keempat Bagaimana Mencapai Moksa Agar Kita Tidak Reinkarnasi Lagi Pertama Mari Kita Pahami Sang Yang Widi Keyakinan Kita Kepada Brahman Kepada Tuhan Kepada Sang Yang Widi Kita Harus Tahu Jelas Dulu Siapa Sang Yang Widi Itu Dimana Sang Yang Widi Itu Berada Atau Rumah Beliau Dimana Ini yang Harus Kita Kenali Setelah Itu Bagaimana Suara Beliau Terakhir Bagaimana Rupa Beliau Ini Ini Yang Harus Kita Kenali Sehingga Nanti Kalau Kita Ketemu Dengan Beliau Agar Tidak Salah Kaprah Hidup Nah Baik Siapa Sang Yang Widi Itu Siapa Brahman Itu Siapa Tuhan Itu Siapa Sang Sang Kan Paraning Dumadi Itu Sang Sang Kan Paraning Dumadi Itu Dua Ada Wujud Beliau Wujud Yang Berwujud Dan Wujud Yang Tidak Berwujud Kemudian Beliau Adalah Sumber Dari Segala Kebahagiaan Disebut Dengan Param Swasti Beliau Adalah Sumber Cahaya Param Jotir Beliau Adalah Sumber Kasih Sayang Param Premah Beliau Adalah Sumber Segara Berkah Param Karunia Dan Beliau Adalah Sumber Kesucian Param Pawitra Ini Yang Harus Kita Pahami Dulu Agar Kita Tidak Salah Karena Tuhan Maha Sempurna Apapun Yang Kita Yakini Beliau Menjadi Seperti Itu Maka Jangan 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 Pernah Menganggap Bahwa Sang Yang Widi Itu Bahwa Tuhan Itu Maha Penghukum Kalau Kita Meyakini Itu Maka Kita Akan Terus Dihukum Apapun Yang Kita Lakukan Akan Dihukum Tetapi Sesungguhnya Sang Yang Widi Itu Adalah Maha Pengasih Maha Penyayang Apapun Yang Beliau Lakukan Adalah Untuk Mengujudkan Untuk Menunjukkan Rasa Kasih Sayang Beliau Kepada Kita Apapun Yang Terjadi Karena Beliau Maha Sempurna Beliau Lakukan Untuk Menyempurnakan Ciptaan Beliau Termasuk Kita Maka Apa Yang Terjadi Saat Ini Menurut Saya Menurut Ki Tiang Menurut Keyakinan Ki Tiang Bahwa Ini Adalah Campur Tangan Tuhan Ya Banyak Yang Mengira Ini Ada Konspirasi Ada Permainan Politik Apapun Itu Ya Seperti Tiang Katakan Di Awal Sehelai Daun Pun Jatuh Itu Ada Campur Tangan Beliau Apakah Ini Hukuman Di Musim Istirahat Ini Kita Harus Banyak Berbenah Berbenah Apa Seperti Tadi Mari Kita Serahkan Penuh Proses Apa Yang Dikehendaki Oleh Sang Yang Bidi Oleh Tuhan Mari Kita Yakini Bahwa Ini Adalah Proses Kita Menjadi Lebih Sempurna Atau Peralihan Jaman Dari Jaman Lama Kita Sebut Sejak Kali Yuga Menuju Jaman Baru Jaman Keemasan Jaman Satya Yuga Kembali Karena Beliau Sangat Mengasihi Kita Beliau Pun Tidak Akan Memberikan Cobaan Di Atas Kemampuan Kita Menanggu Ya Tuhan Maha Pengasih Tuhan Maha Penyayang Tuhan Maha Pemberkah Tuhan Maha Segalanya Mari Kita Serahkan Totalitas Apa Yang Beliau Lakukan Kepada Siptaan Beliau Kita Sudah Tahu Siapa Tuhan Sipat Sipatnya Seperti Itu Lalu Dimana Tuhan Yang Kita Tahu Tuhan Itu Ada Di Atas Biarkan Beliau Yang Di Atas Yang Menentukan Beliau Tidak Saja Ada Di Atas Tetapi Beliau Ada Dimana Mana Dimana Mana Ada Beliau Beliau Ada Pada Ciptaan Beliau Semua Ya Bahkan Kalau Leluhur Kita Mengajarkan Bahwa Tuhan Ada Pada Ibu Ayah Kita Pada Kakek Nenek Kita Pada Kumpi Kumpi Kita Pada Leluhur Leluhur Kita Disana Ada Tuhan Tuhan Juga Ada Pada Adik Kakak Sahabat Teman Teman Kita Bahkan Pada Orang Orang Yang Membenci Kita Tuhan Ada Pada Guru Guru Kita Yang Memberikan Kita Ilmu Dan Tuhan Ada Pada Semua Yang Ada Di Alam Semesta Ini Secara Sederhananya Tetua Kita Mengatakan Bahwa Orang Orang Tua Itu Atau Bahasa Balinya Reramo Itu Adalah Betare Sekale Berarti Dalam Diri Orang Tua Kita Memang Ada Tuhan Kenapa Kenapa Orang Tua Kita Tuhan Karena Apa Karena Di Dalam Diri Manusia Itu Ada Percikan Terkecil Dari Tuhan Yang Disebut Dengan Atma Kita Di Dalam Diri Kita Di Dalam Semua Umat Bahkan Di Setiap Mahluk Itu Ada Percikan Kecil Yang disebut Dengan Atma Tuhan Kecil Kita Sebagai Manusia Terdiri Dari Tubuh Fikiran Dan Jiwa Tubuh Kita Ini Juga Berasal Dari Tuhan Yang Disebut Dengan Pancho Mahabuto Lima Elemen Tulang Tulang Kita Termasuk Otot Otot Yang Keras Itu Berasal Dari Pertiwi Semua Sat-sat Cair Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Apakah Itu Darah Apakah Itu Keringat Dan Sat-sat Cair Lainnya Itu Berasal Dari Air Yang Ada Di Alam Semesta Ini Kemudian Dalam Tubuh Kita Juga Api Yang Mengatur Suhu Yang Mengatur Suhu Tubuh Kita Kemudian Ada Angin Kemudian Ada Sat Kosong Yang Memenuhi Sel-sel Dalam Tubuh Kita Dan Kita Ini Semua Sama Semua Berasal Dari Pancho Mahabuto Kemudian Pikiran Kita Berasal Dari Kecerdasan Semesta Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Menentukan Kehidupan Kita Bahkan Menentukan Nasib Kita Menentukan Takdir Kita Dengan Pikiran Dengan Perkataan Dengan Perlaku Dan Yang Terakhir Jiwa Kita Berasal Dari Beliau Sang Atma Maka Sesungguhnya Bagaimana Cara Kita Mendekatkan Diri Dengan Beliau Memeluk Kaki Beliau Meminta Perlindungan Beliau Adalah Sangat Sederhana Dengan Cara Menghormati Tuhan Tuhan Kecil Yang Ada Di Sekitar Kita Maka Tuhan Akan Memenuhi Diri Kita Dengan Segala Berkat Apakah Itu Perlindungan Apakah Itu Kebutuhan Kebutuhan Hidup Dan Lainnya Semua Akan Beliau Penuh Dan Yang Terakhir Yang Penting Di antara Yang penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Memunculkan Sifat Sifat Tuhan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Karena Kita Di Bali Diajarkan Bahwa Manusaya Butaya Dewaya Berarti Kita Ini Memiliki Tiga Kesadaran Kesadaran Buta Kesadaran Manusaya Kesadaran Dewa Agar Kita Bisa Terkoneksi Dengan Tuhan Dengan Sang Yang Widi Agar Kita Bisa Mendapat Perlindungan Penuh Kepada Beliau Adalah Dengan Cara Memunculkan Sifat Sifat Mulia Kita Sifat Sifat Dewa Sifat Sifat Dewi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kalau Ini Terjadi Maka Ini Namanya Buano Alit Kita Yang Terdiri Dari Lima Elemen Itu Selaras Dengan Lima Elemen Yang Ada Di Dalam Buano Agung Buano Alit Kita Menyatu Dengan Buano Agung Kemudian Kecerdasan Kita Menyatu Dengan Kecerdasan Beliau Terakhir Jiwa Kita Menyatu Dengan Beliau Nah Disinilah Kita Betul-betul Terlindungi Oleh Beliau Maka Ketika Kita Mendapat Perlindungan Kepada Beliau Kita Tidak Saja Akan Bahagia Semasa Hidup Tetapi Juga Akan Mendapatkan Kebahagiaan Setelah Kematian Sesuai Dengan Apa Yang Kita Cita-citakan Dari Awal Yaitu Meraih Moksartem Jagadita Yajaiti Dharma Om Santi 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 Om Sampai 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 Sampai